Halo, hai, yipi, disangkan song with Kaneoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kaneoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah poster untuk memperingati hari buruh sedunia yang akan kita peringati pada tanggal 1 Mei yang biasanya kita sebut sebagai May Day Tonton bisa lihat dulu hasil desainnya Hasil desainnya seperti ini, teman-teman Semuanya ini menggunakan elemen di Canva Free aja Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke Canva.com Setelah itu, kita akan pilih template A4 dokumen Kita klik yang ini ya, teman-teman Setelah teman-teman masuk ke Blank P seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita Tonton bisa klik dulu satu kali pada bagian latar belakang desainnya Kemudian klik aja Color Di sini kita klik tanda tambah Tapi, kita akan pakai warna Gradien, teman-teman Jadi, kalian klik dulu aja Gradien Untuk warna yang pertama ini, kita ganti dulu dengan kode Hex D3 F8 F2 Kemudian, untuk warna yang kedua, kita ganti dengan kode Hex 4E897F Setelah itu, Tonton bisa pilih Style dari Gradien yang kalian inginkan Kalau aku akan pilih Linear Gradien 180 derajat Dari bagian atas, warnanya itu warna gelap Kemudian beranjak ke bawah, jadinya warna yang terang Next, kita akan masukkan dulu elemen Grass Kita cari dulu ya, kata kuncinya Grass Hill Di sini akan ada beberapa pilihan Grass Hill Yang bisa kalian pilih sesuai keinginannya kalian Di sini aku akan pakai yang ini Tapi, kita ubah dulu warnanya ya, teman-teman Untuk kode Hex-nya, aku akan ganti dengan 08 1D 2A Kemudian, untuk warna yang kedua, juga sama Tonton, klik aja kode Hex yang sama Jadinya seperti ini, teman-teman bisa perbesar dulu aja bagian Grass Hill-nya Kemudian, kalian taruh di bagian bawah Selanjutnya, kalian masuk lagi ke bagian elemen Di sini akan ada Lines and Shape Tonton, klik aja bagian kotak Kemudian, kita ganti warna kotaknya jadi warna yang serupa dengan Grass Hill-nya Kemudian, teman-teman geser ke bagian bawah Kalian timpakan dan kalian tarik seperti ini Oke deh, teman-teman Untuk Grass Hill-nya, sampai di sini aku rasa udah cukup, teman-teman Selanjutnya, kita akan pilih beberapa elemen yang berhubungan dengan hari buru Karena di sini aku akan ambil temanya itu tentang buruh bangunan Jadi, aku akan pilih beberapa elemen yang berkaitan dengan buruh bangunan Seperti orang yang lagi gali Terus ada juga engineering-nya Terus ada juga gambar siluet yang lainnya Misalkan city, crane, dan lain-lainnya Untuk yang pertama, kita akan cari dengan keyword Black man using shovel Kemudian, klik grafik Di sini kita pakai yang ini Nah, secara otomatis siluetnya itu akan berubah jadi warna hitam, teman-teman Di sini, teman-teman ubah dulu dari warna hitam Sesuaikan dengan warna yang ada di Grass Hill-nya Setelah itu, kalian taruh di bagian Grass Hill-nya Nah, kalian bisa atur aja tata letaknya sesuai keinginannya kalian Kemudian, kita cari lagi elemen lain Yang kedua, aku akan cari Engineering Kita klik grafik Kita pakai yang ini Di sini, kalian begitu klik Akan ada pilihan warnanya Nah, di sini sama juga seperti sebelumnya Teman-teman ganti warna-warnanya Sesuaikan dengan warna Grass Hill-nya Teman-teman bisa ubah dulu warna pertamanya Warna keduanya Warna ketiganya Sampai membentuk sebuah siluet Oke, jadi full warna yang sesuai dengan Grass Hill-nya Setelah itu, kalian perkecil Di sini, aku taruh di sini Kemudian, kita flip Flip horizontal Untuk yang ketiga, aku akan cari Construction Worker Teman-teman boleh pilih aja ya Yang mana yang mau kalian pakai Aku akan pakai yang ini Karena di sini bentuknya foto Teman-teman bisa klik aja edit foto Kemudian, teman-teman klik di bagian efek Ini ada tulisannya Duotone Kalian klik dulu Duotone Kemudian, kita ganti Custom Untuk highlight-nya, teman-teman bisa masukin lagi Kode hex-nya itu 081D2A Kemudian, kalian select aja Copy dulu Dan kalian pastikan juga ke bagian shadow-nya Kemudian, kalau sudah Kalian lihat dulu di atas Apakah perubahannya sudah tersimpan Kalau masih saving pause Berarti elemennya kalian gerak-gerakin dulu Sampai dia tersimpan Baru kalian lanjut ke step berikutnya Oke, teman-teman Di sini sudah tersimpan Kita klik dulu Kemudian, kita perkecil Kita taruh di sisi sini Teman-teman bisa atur lagi tata letak dari masing-masing elemennya Next, kita masukin elemen yang berhubungan sama perkotaannya Aku akan ambil silhouette city Teman-teman bisa cari aja di bagian elemen Kita cari aja silhouette of city building Kita klik grafik Kemudian, kalian bisa pilih aja yang free Kita ubah dulu warnanya Dengan kode hex 143D44 Kemudian, kalian bisa perbesar area dari silhouette-nya Kemudian, kalian geser aja perpotongan yang pas Misalkan seperti ini Kemudian, klik position Klik to back Oke, untuk city silhouette yang pertama sudah selesai Next, aku juga mau kasih shading yang berbeda Seolah-olah ada beragam gedung-gedung tinggi di ibu kota Jadi, semakin ke belakang Shade warnanya itu akan semakin terang, teman-teman Yang kedua, kita akan cari elemen lain Yang berhubungan sama silhouette city juga Untuk yang kedua, aku akan ambil New York City Silhouette Nah, disini sudah ada langsung muncul yang free Tonton bisa klik aja Kemudian, kita ubah juga warna silhouette-nya Dengan kode hex 2A5967 Kemudian, kalian perbesar lagi Kalian taruh di sisi atas ini Kalian pasin dulu aja ya Tata letak dari elemen-elemennya Misalkan, kayaknya kurang ke kanan nih Kurang ke kiri Atau kayaknya ini terlalu mirip nih sama yang di belakang Kalian mau crop areanya Itu boleh banget ya, teman-teman Ini aku perbesar dulu sedikit Kita taruh di sini kira-kira Kemudian, klik position to back Untuk silhouette yang kedua Sudah selesai, teman-teman Selanjutnya, aku akan ambil Sebuah elemen yang namanya cranes Cranes ini apa sih? Kalau teman-teman lewat nih Di tepi jalan lagi ada pembangunan Terus ada alat-alatnya yang tinggi gitu Nah, itu seperti itu, teman-teman Kita cari aja yang namanya Construction Cranes Yang ini, teman-teman, maksudnya aku Kita bisa klik aja Kemudian, kita ganti dulu warnanya Kita klik tanda tambah Untuk kode hexnya Di sini aku akan pakai 508696 Kemudian, teman-teman bisa atur dulu posisinya di mana Misalkan di sini Kemudian klik position Klik to back Copy paste lagi Taruh di sini Misalkan Oke Terus kita klik to back Selanjutnya, aku akan beralih ke area langitnya, teman-teman Di bagian langitnya, aku akan kasih elemen cloud Supaya jadi lebih bertekstur gitu ya, teman-teman Nggak Kesannya nih polos banget Teman-teman, di bagian elemen kalian bisa cari aja cloud Kita klik grafik Teman-teman scroll dulu aja Sampai kalian melihat elemen yang ini, teman-teman Kita klik dulu Nanti dia secara otomatis akan berbentuk seperti ini Dia itu ada siluet di bagian bawahnya, teman-teman Siluet city Tapi, karena di sini kita udah ada siluet city-nya Berarti kita cuma ambil cloud-nya aja Gimana caranya kita ambil cloud-nya aja Tolong-teman klik aja dulu crop Kemudian kalian crop bagian siluetnya Cuma ambil di bagian cloud-nya aja Setelah itu, klik done Baru deh, kalian ganti warnanya Di sini aku pakai warna hitam Kemudian transparansinya kita turunkan menjadi 20-an gitu aja ya Kalian bisa atur tata letaknya Misalkan mau seperti ini Atau kalian mau flip Itu boleh ya, teman-teman Aku rasa aku mau flip aja kayak gini Lebih cocok di aku Kemudian klik position Klik to back Oke deh, teman-teman Untuk bagian langitnya sudah selesai juga nih Next, aku mau kasih ucapan Selamat hari buruh sedunia Teman-teman bisa klik dulu text Kemudian kita klik at a subheading Di sini kita tulis dulu aja Selamat hari Kita ganti fontnya itu dengan DM Suns Kita pilih yang ini Kita ubah dulu warnanya Di sini aku mau pakai warna putih Kenapa? Karena di bagian latar belakang desainnya kita Itu warna gelap, teman-teman Ketika ketemu warna hitam yang sama-sama gelap Kelihatan sih tulisannya Tapi sulit dibacanya Jadi supaya lebih kontras Aku mau pakai warna putih aja Teman-teman bisa pilih dulu Dengan kode hex F-nya sebanyak 6 kali Kemudian kalian klik spacing Di sini kita akan kasih letter spacing Di text-nya Supaya dia lebih bervariasi Dan nggak kesannya nih kaku banget gitu teman-teman Di sini kalian bisa atur aja letter spacing-nya Aku mau pakai di 229 Kemudian kita taruh di bagian atas Kita kasih bold kali ya teman-teman Oh kurang nih letter spacing-nya Aku kasih lagi Kira-kira segini 332 Oke aku rasa cukup Kita perbesar Kita taruh di bagian tengah Setelah itu teman-teman bisa klik at the heading Kita tulis buruh sedunia Kemudian kita ganti font-nya Aku mau pakai font Anton Kemudian teman-teman Kalau misalkan text-nya itu masih huruf kecil Kalian bisa klik aja uppercase Tapi karena di sini aku udah pakai capital Berarti aku nggak usah klik uppercase ya teman-teman Kita taruh di bagian tengah Kita ganti dulu ya jadi warna putih Setelah itu kita klik lagi at the subheading Kita tulis tanggal hari buruh sedunia ini 1 Mei 2023 Kemudian kita kasih hashtag May Day Kita kasih bold Kemudian kita kasih warna putih Aku mau kasih letter spacing Tapi kasihnya sedikit aja Oke kira-kira seperti ini Kemudian kita taruh di bagian bawahnya Kita kasih jarak Select semuanya Kemudian kalian bisa atur tata letaknya Sesuai keinginannya kalian Oke deh teman-teman Sebenarnya sampai di sini udah cukup ya teman-teman Cuma aku mau kasih beberapa elemen Untuk mempermanis desainnya kita Untuk yang pertama aku akan cari elemen yang namanya sun ray Teman-teman bisa klik aja yang ini Kalian perkecil Kemudian kalian taruh di sudut kanan atas Untuk elemen penghias yang pertama Sudah aku masukin teman-teman Kalian bisa taruh aja di sudut kanan atas Selanjutnya yang kedua Kalian bisa cari aja construction barrier Kalian bisa pilih aja pilihan yang pro atau yang free Di sini ada yang free Kita pilih aja yang ini Kemudian kalian taruh di bagian bawah kiri Setelah itu kita copy paste Kita taruh di sisi kanan Kita perkecil sedikit Supaya ada variasinya teman-teman Oke deh di sini sudah selesai desainnya kita Kalau misalkan teman-teman mau kasih namanya kalian Di dalam posternya Itu juga boleh banget teman-teman Created by siapa gitu kan Setelah itu kalau sudah selesai Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kalau kalian mau posting di social media Atau kalian kirimkan secara digital Kalau kalian mau print hasil desainnya Kalian bisa pilih file type-nya itu Yang PDF print Kemudian kalian pilih color profilnya itu Yang CMYK Supaya hasil desainnya itu Nggak berubah warna teman-teman Oke deh teman-teman Segitu aja tutorial dariku Gimana teman-teman Simple banget kan Untuk bikin sebuah poster Yang berkaitan dengan hari buruh sedunia Pada tanggal 1 Mei Yuk teman-teman bikin juga versinya kalian Dengan pilihan warna yang lainnya Kalian juga bisa pilih warna Sesuai keinginannya kalian Mau warnanya kayak gini Mau warnanya warna biru Warna merah Warna hijau Warna coklat Dan lain-lainnya Pokoknya sekreatif kalian aja ya Yuk langsung dipraktekin Take aku hasil desainnya kalian Di Instagram story Dengan hashtag GohanFashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya Yang sudah menonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Thank you Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye 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 selamat menikmati